Presiden PKS Soeibul Iman membantah tuduhan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait dengan pencemaran nama baik. Selama diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Soeibul memberi klarifikasi ke polisi terkait pernyataan Fahri Hamzah yang dituduhkan kepadanya. Soeibul Iman diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 4 jam. Selama diperiksa, ia dicecar 13 pertanyaan. Soeibul berharap setelah diperiksa, kasus perseteruan dirinya dengan Fahri bisa cepat selesai. Melalui kuasa hukumnya, Soeibul Iman menggambarkan fakta dalam kalimat yang diperpasalahkan oleh Fahri Hamzah. Kita lampirkan 49 screenshot percakapan yang menjadi bukti untuk menjelaskan duduk perkara. Dan juga ada 3 berkas bundel yang kita sampaikan juga. Plus ada 6 video yang mendasari dan menjadi argumen kami, dalam ini Presiden PKS Pak Soeibul Iman, dalam apa yang dituduhkan oleh Fahri Hamzah. Dan dengan hal itu secara prinsip insya Allah apa yang dituduhkan itu tidak berdasar dan bisa kita sanggah semua. Dan keyakinan kita penyelidik akan profesional, Polda akan profesional. Polisi mengungkapkan bahwa pemanggilan Presiden PKS Soeibul Iman untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencumaran nama baik yang dilaporkan Fahri Hamzah. Usai pemeriksaan kedua, penyelidik Polda Metro Jaya akan menggali keterangan selanjutnya dengan memeriksa aset sumbah ahli dan juga saksi. Ya termasuk banyak kesaksian, video, dialog, tapi insya Allah nanti setelah. Ya nanti kita akan harus mencari saksi-saksi yang lain, saksi yang lain, nanti kita tentu aja dari penyelidik apakah keperangan itu nanti. Atau saksi yang lain, nanti kita siapkan kita.